Intro Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhir pekan tadi melunching aplikasi bakulkas di salah satu hotel di Kota Banjarmasin Aplikasi bakulkas ini untuk mempermudah pihak sekolah dalam mengelola dana bos sehingga lebih efektif baik dari segi penggunaannya, perencanaannya maupun pertanggung jawabannya Untuk mempermudah pengoperasian dana bos pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhir pekan tadi melunching aplikasi bakulkas Aplikasi bakulkas ini nantinya akan mempermudah pihak sekolah dalam mengelola dana bos sehingga lebih efektif baik dari segi penggunaan, perencanaan maupun pertanggung jawabannya Dan pada tahun 2020 mendatang PMK Banjarmasin menargetkan aplikasi ini sudah efektif digunakan di setiap sekolah yang ada di Kota Banjarmasin Ini adalah aplikasi yang memudahkan para bendahara di masing-masing sekolah dalam mengelola dana bos mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan juga realisasi serta pelaporannya Oleh karena itu setiap tahun kan dana bos ini menjadi persoalan dalam penyerapannya termasuk juga dalam pertanggung jawabannya seringkali guru-guru itu kerepotan dalam pelaporan mungkin karena di awal, sejak awal misalnya tidak semua dibekali dengan pemahaman soal pertanggung jawaban dan sebagainya seringkali dilaksanakan tetapi begitu masuk dalam pertanggung jawaban ini yang seringkali menjadi kendala dan bahkan ini menjadi serapannya sangat rendah sekali dalam setiap evaluasi dinas pendidikan berdampak sekali pada tunjangan kinerja mereka sehingga kalau dana bos ini bisa terserap terutama, terserap-terserap tetapi seringkali yang menjadi persoalan adalah pelaporannya Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, M. Sarwani mengatakan dengan adanya aplikasi bakul kas ini semua yang berkenaan dengan dana bos bisa terkontrol dan akan mengurangi kesalahan ataupun kekurangan data laporan dengan adanya aplikasi bakul kas ini semuanya bisa terkontrol dengan baik dan benar ini sudah diajari enggak? setelah kita lajari, baru kita lonceng jadi kita laksanakan dulu kita rencanakan, setelah direncanakan lalu kita latih mereka, lalu kita lonceng di lonceng ini jadi 2020 sudah tidak lagi secara manual ada berapa sekolah apa yang di bawah bos? kan 208 negeri tambah 50 swasta jadi kan 258 ini tidak termasuk SMP lagi jadi negeri dan swasta yang berapa? SMP belum lagi lah? belum berapa pagi? SMP karena RKSnya masuk SMP dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah kinerja operator sekolah dalam melakukan pelaporan dana bos pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan yang kedua ada dana bos disitu yang seringkali Mohamad Lutfidatlanapudael menghaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan jadi sama aja sebetulnya sebalik-baliknya jadi sama aja sebenernya sebalik-baliknya selamat menikmati